Halo semua, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai info Berapa sih komisi yang didapatkan dari Shopee Affiliate Info ini tuh penting banget buat temen-temen yang baru bergabung Dengan Shopee Affiliate supaya lebih semangat aja gitu Mendapatkan komisi-komisi yang gede gitu Nah buat temen-temen yang pengen tau nih komisinya berapa dari Shopee Affiliate Langsung aja simak video berikut ini Oke aku mau jelasin dulu apa sih pengertian dari Shopee Affiliate Biar temen-temen juga pada tau ya untuk memula Jadi Shopee Affiliate ini program untuk mendapatkan penghasilan tambahan Dengan menjadi konten kreator yang mempromosikan berbagai macam produk di media sosial Namun untuk bisa mengikuti program ini tidak dibutuhkan minimal jumlah followers di media sosial Jadi temen-temen, jadi Shopee Affiliate ini program buat kita nih Supaya bisa mendapatkan tambahan penghasilan Dengan cara kita tuh cuma share link dari produk-produk Shopee doang gitu loh Dan kita juga gak usah punya followers gede atau misalkan followersnya ribuan dan lain-lain Jadi kita itu cuma share link doang dan kemudian kalau misalkan link yang kita share itu banyak pembelinya Atau banyak yang klik kemudian order itu kita dapet komisi temen-temen Jadi secara sederhananya seperti itu ya untuk penjelasannya Kemudian berapa sih komisi yang didapatkan setiap kali kita share link Kemudian dan di link itu tuh ada yang beli dari link kalian gitu ya Jadi disini tuh penjelasannya dari Shopee tuh ada pengguna baru dan pengguna lama teman-teman Jadi kita itu ada pengguna baru dan pengguna lama maksudnya Pengguna baru itu adalah user yang pertama kali belanja di Shopee menggunakan link affiliate Jadi itu bener-bener pertama banget dia beli pake link affiliate gitu loh Itu tuh komisinya sekitar 10% Terus pengguna lama, pengguna lama itu user yang sudah pernah belanja di Shopee menggunakan link affiliate Jadi dia tuh berarti udah pernah belanja sebelumnya di Shopee dengan menggunakan link affiliate Jadi kategorinya ada dua, ada pengguna baru dan pengguna lama Nah kemudian aku bakalan jelasin secara detail berapa komisi antara pengguna lama dan pengguna baru Jadi kalau misalkan untuk pengguna baru nih buat teman-teman yang baru banget Beli produk dari link Shopee affiliate itu kalian dapet komisinya 10% ya untuk pengguna baru Dan itu tuh maksimal 10 ribu kalian dapet komisi Tapi kalau misalkan kalian udah pernah beli sebelumnya pake link affiliate untuk pengguna lama Itu cuman dapetnya 3% teman-teman Tapi kalau misalkan nominal 3% ini ternyata barangnya misalkan jutaan nih dapetnya tuh kalian 3% gitu Karena keterangannya maksimal 10 ribu walaupun 3%nya dari hasil komisi jutaan itu Misalkan harusnya dapet 30 ribu nih dari hasil pembelian misalkan 3 juta gitu Nah itu tuh tetep dapet komisinya 10 ribu karena dari pihak Shopee maksimal pendapatannya tuh cuman 10 ribu komisinya kayak gitu Terus perhitungannya kayak gimana nih Jadi perhitungan itu persen komisi dikali harga Nah jadi komisi itu terhitung setelah selesai transaksi yang sah pada platform Shopee Jadi maksudnya itu komisi itu bakalan masuk Kalau misalkan transaksi yang dilakukan itu udah beres Jadi maksudnya tuh udah nyampe ke si pembeli gitu loh Jadi kadang tuh kita sebenernya ada historinya nanti aku bakalan liatin Kayak histori pembelian orang-orang gitu loh lewat link affiliate kita itu jelas banget dan detail banget Misalkan dia beli apa aja kemudian komisinya berapa persen dan hasil komisinya itu berapa gitu Nanti aku bakalan liatin Jadi secara garis besarnya aku udah infoin ya Jadi kalau Shopee itu membagi persentasinya antara pengguna baru dan pengguna lama teman-teman Kemudian nih supaya lebih jelas lagi Aku bakalan kasih contoh perhitungan komisi dari Shopee affiliate nih Misal untuk pengguna baru Pengguna baru kan dapetnya tuh 10% Produk harganya itu misalkan nih 100 ribu Terus misalkan jumlah pembelinya itu ada 20 orang Itu kalian komisinya tuh dapet 200 ribuan Karena kan 10%nya dari 100 ribu adalah 10 ribu Jadi 10 ribu kali 20 orang karena jumlah pembelinya 20 orang Kalian tuh dapet 200 ribu Tapi syaratnya si 20 orang itu harus pengguna baru semua Jadi bener-bener pengguna yang baru banget beli pake link affiliate Itu catatannya ya untuk pengguna baru Itu kalian bisa dapet komisinya gede dan lumayan gitu ya Kalau misalkan untuk pengguna-pengguna baru gitu Tapi nih kalau misalkan pengguna lama Pengguna lama itu kan dapetnya 3% Jadi kalau misalkan nih harga produknya 100 ribu Terus yang beli itu misalkan 10 orang Jadi kalian cuma dapet komisi 30 ribu Kenapa begitu karena 3%nya dari 100 ribu adalah 3 ribu teman-teman Jadi kalian itu cuma dapet ya 3% doang gitu loh 3 ribu kali 10 orang ya cuma 30 ribu Tapi kan lumayan ya kalau misalkan dikali banyak gitu Banyak orang yang klik link affiliate kalian Itu sih lumayan juga gitu lumayan banget malah ya Kalau misalkan yang kliknya itu banyak Jadi intinya antara pengguna lama dan pengguna baru Memang ada perbedaan untuk komisi Jadi kalian jangan apa ya Jangan salah tangkap gitu loh Kalau misalkan kok apa namanya Di histori pembelian link affiliate Itu kok dapetnya dikit banget gitu loh Berarti itu kemungkinan ada pengguna lama Yang memang membeli produk dari link affiliate kalian Jadi kalian jangan apa namanya Beranggapan bahwa yang didapet itu komisinya Semuanya 10% rata gitu Gak sama sekali Jadi itu ada yang dapet 3% doang gitu Ada yang dapet 10% tuh kalau misalkan pengguna baru Jadi ya kemungkinan komisinya Ya gak sebesar yang dibayangkan gitu ya Kalau misalkan yang klik link affiliate kita tuh jarang-jarang Kayak gitu Kemudian aku juga bakalan liatin nih ke kalian semua Komisi-komisinya tuh bentuknya kayak gimana gitu loh Untuk pendapatannya kayak gitu Bentar back dulu ya Nah aku bakalan liatin kayak misalkan komisinya berapa persen Dan biasanya yang didapat tuh berapa gitu Nah masuk aja ke akun saya Terus kalian ke bawah scroll Kemudian Shopee affiliate program Nah masuk kesini Terus kalian masuk menuju ke komisi Nah misal nih kalian pengen tau Berapa sih komisinya gitu Nah disini aku tuh dapet Komisinya Rp3.300 Yang dia beli itu adalah Nah ini nih Harga paket promil gitu ya Rp135.000 Rp135.000 Tapi yang aku dapet komisinya itu cuman Rp3.300 Dan kemungkinan dia adalah pengguna lama Karena kan kalau misalkan Dihitung-hitung Kalau misalkan aku dapet 10% Dia misalkan pengguna baru nih Terus harusnya dapet 10% Berarti kan kemungkinan aku dapet 10.000an dong Tapi kan ini enggak ya Aku cuman dapet 3.000an Berarti ini adalah pengguna lama Terus contoh ini Dia tuh belanja Ada yang seribu Eh sorry sorry Dia itu belanja nih Rp62.000 Kemudian dapet komisinya ini Dan Apa namanya Komisinya itu aku cuman dapet Rp3.100 Banyak macemnya sih Cuman kemungkinan sih Rata-rata pengguna lama ya teman-teman Jadi tuh komisinya memang cuman dikit-dikit Karena Kemungkinan ini adalah pengguna lama Terus kalau misalkan Tadi kan ada info nih Komisi itu bakalan masuk Kalau misalkan kan Udah terjadi transaksi di platform Shopee Jadi maksudnya ini Ini adalah contoh Aku udah dapet komisinya Rp3.300 Berarti pesanan affiliate udah selesai Jadi si pembeli ini Udah konfirmasi Kalau dia udah menerima pesanan itu Tapi kalau misalkan yang belum nih Kalau yang belum kayak gini bentuknya Menunggu pesanan affiliate Jadi si pembeli ini belum konfirmasi Bahwa barangnya udah dia terima Kayak gitu Jadi perbedaannya di platform Shopee ini Belum ada komisinya Karena ini belum diterima oleh si pembeli Kayak gitu Perbedaannya tuh seperti itu Tapi jangan khawatir Nanti juga komisinya bakalan masuk Teman-teman Kayak gitu Untuk infonya Oke itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye